Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Apabs Pada kesempatan kali ini di video ke-28 Kami berkesempatan mengunboxing sebuah power tool Power tool ini berjenis mesin bore dengan tipe baterai Atau portless atau portable Begitulah orang menyebutnya Mesin bore ini keluaran dari BITEC Dengan tipe INA MBB1012LIYS Dengan spesifikasi sebagai berikut Bisa anda lihat pada gambar Ya langsung saja kita buka dan kita lihat isinya seperti apa Nah ini dia Di dalamnya terdapat macam-macam dari mulai kartu buku petunjuk manual Kartu garansi Gimana kartu garansi sebetulnya harus dikirim Kemudian ini ada charger baterainya berbentuk desktop ya Charger kodok 12V seperti ini penampakannya Jadi kalau mau charge itu tinggal di tancapkan saja baterainya ke lubang dudukannya Oh ini ada beberapa item mata shock yang mungkin terjatuh ya terkena guncangan Ini adalah baterai dari BITEC 12V Dalam paketan mesin bore ini kita mendapatkan dua buah baterai Kalau ternyata ada mata bor juga yang terjatuh Mata bor 5 mili sepertinya Mata bor tembok Kita kembalikan saja pada tempatnya Dan ini adalah unitnya Masin bore BITEC dengan diameter cuk maksimal ada di 10 mili Dimana cuk ini sudah dengan penguncian satu tangan ya Jadi tidak perlu dengan dua tangan Cukup satu tangan dia sudah bisa mengunci Untuk build quality kami merasa ini sepertinya sudah cukup baik ya Solid dan rapi Untuk tingkat kepresisian dari cuknya sendiri sepertinya bagus Cukup simetris Terdapat juga speed 1, speed 2 Lalu kemudian ada trigger maju dan trigger mundur Jadi sebetulnya fungsinya ini secara fitur sudah banyak ya Sudah cukup lengkap lah Untuk level bore portable di 10 mili ini sudah cukup lengkap Speednya sendiri sudah sampai speed sampai 18 Di atas untuk kepresinya Ada indikator baterai juga Ada LED penerangan juga pada saat trigger di pencet Lalu kemudian disini kita perhatikan ada beberapa aksesoris bawaan Mulai dari selang fleksibel Ini cukup berguna pada saat kita menemukan sudut-sudut yang sempit Untuk area pengeboran Sekarang kita coba sebentar untuk charger dan baterainya Terlihat sudah berwarna merah ya Artinya merah ini adalah proses pengisian masuk dan sedang berlangsung Sedangkan hijau adalah posisi baterai tercabut Atau nanti baterai pada saat full Kemungkinan akan kembali nyala berwarna hijau Untuk harganya sendiri yang mendekati 500 ribu Ini terbilang cukup mahal dari para kompetitornya Merk sebelah mungkin dengan paketan seperti ini ada di angka 300 ribu lebih Atau bahkan ada yang 300 ribu atau di bawah 300 ribu Namun disini fitur dari mesin bor BTEK itu sendiri memiliki 3 mode pengeboran Mulai dari mode skrup atau mode obeng Yang kedua ada mode pengeboran biasa untuk pengeboran kayu dan besi Dan yang ketiga dia ini bisa pengeboran pada dinding Tentunya dinding yang ringan ya bukan dinding beton keras Untuk aksesorinya sendiri terlihat seperti pada video Terdapat beberapa mata obeng Beberapa mata bor besi atau kayu Beberapa mata bor dinding atau tembok Dan kunci sok Untuk mata bor terlihat mata 4, 5, dan 6 mili sudah tersedia Untuk kunci sok ada dari ukuran 5, 6, 7, 8, sampai 13 Untuk mata obeng itu ada di mata obeng min plus bintang Untuk kualitas aksesorisnya sendiri Sepintas seperti paketan bor-bor merk lainnya Dengan material dan kualitas yang apa adanya Untuk video kali ini tidak ada pengetesan ya Pengetesan nanti akan kita lakukan di video berikutnya Di mana akan kita coba mode skrupnya Mode skrupnya Mode bornya dan mode dindingnya Ke media media yang memang sudah seharusnya Jadi untuk kali ini Jadi untuk kali ini Ini dapat menjadi salah satu referensi Bagi anda semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih